Kami ke Mendik Budristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN, katanya. Nadi mengatakan tidak akan ada kenaikan UKT buat semua mahasiswa pada tahun ini. Kemendik Bud akan mengevaluasi permintaan UKT yang diajukan perguruan tinggi. Nadi mengatakan untuk lebih rinci akan dijelaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan sesegera mungkin. Nadi mengatakan keputusan membatalkan kenaikan UKT tersebut diambil setelah pihaknya mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat, mahasiswa, dan keluarga. Menurut Nadi nantinya kenaikan UKT harus mempertimbangkan asas keadilan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!